Kicah Haja Purnama alias Ahok BTP dan Puput Nas Titi Devi selalu menarik diikuti. Dulu Ahok BTP menceraikan Veronika Tan dan lantas menikahi Aju dan sang mantan istri, Puput Nas Titi Devi. Kini, pasangan yang beda usia 31 tahun itu hidup bahagia di istana megah mereka. Lebih lagi kini Ahok dan Puput Nas Titi Devi telah dikaruniai seorang anak bernama Yosafet Abimanyu Purnama. Bahkan, tak lama lagi calon anak kedua akan hadir di tengah-tengah keluarga Ahok dan Puput Nas Titi Devi. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini menjadi komisaris utama PT Pertamina, Persero, itu membangun batera rumah tangga dengan mantan poluan itu di kediamannya yang mewah. Punian mewah Ahok dan Puput sempat perekam kamera dalam tayangan YouTube Butet Kartarejasa dalam tajuk Butet Seraung. Kalau Ahok jadi presiden, apa yang dilakukan? Sebagai mana diwartakan Great Ide sebelumnya, penampakan rumah Ahok tampak asri namrindang. Banyak aneka pepohonan tumbuh subur di pelataran rumah ayah dari empat orang anak itu. Tampak dari luar, nuansa rumah sang komut Pertamina bergaya kolonial. Tak hanya banyak tanaman, di bagian pelataran rumah tersebut turut terparkir beberapa kendaraan mewah. Bahkan, di salah satu sudut rumah Ahok terdapat area bersantai yang dekat dengan kolam berukuran sedang. Di area bersantai ini pula lah yang menjadi tempat bermain Ahok dan putra pertamanya dari Puput Nas Titi Devi, Josafet Abimanyu. Melansir dari laman Instagram at BTPND, Ahok tampak mengajak putra kecilnya bermain golf. Raut wajah gembira terlihat nyata di paras ayah dan anak itu. Kita harus belajar dari anak kecil, yang senantiasa bersuka cita. Happy Weekend, tulis at BTPND, pada Sabtu, tanggal 17 Juni 2021. Wah semoga bahagia selalu keluarga Ahok dan Puput Nas Titi Devi. Basuki Cahaja Purnama alias Ahok BTP menceritakan pengalaman sang istri, Puput Nas Titi Devi yang sempat terpapar positif COVID-19. Ahok menceritakan hal ini dalam kanal Youtube Krisenter Devi. Istri saya awalnya udah merasa demam, terus dicek lah, dan ternyata hasil positif. Ujar Ahok dikutip Great Ide dari kanal Youtube Suarhalawa, Rabu 14 Juli 2021. Diketahui Puput Nas Titi positif COVID-19 di saat dia sedang hamil. Di situ Puput merasa bersalah dan sampai menangis. Istri juga lagi hamil, dia juga merasa bersalah. Imbuhnya, Ahok pun meminta agar istrinya tidak menangis karena akan membuat kondisi Puput jadi semakin menurun. Dia menangis, tambah parah lo nanti, tambah sesek, tambah susah nafas, ucap Ahok. Kita lihat dia tambah susah nafas, kita tambah tegang, tambah kaget, sambungnya. Tak dipungkiri dalam situasi tersebut membuat perasaan Ahok campur aduk. Hal itu terjadi sekitar bulan Maret atau April lalu. Dia pun sempat khawatir jika kondisinya bisa turun akibat banyak pikiran. Terus bayangin lagi kalau saudara menuduh kita kalau ada apa-apa terjadi sama mamah. Wah, nanti kalau dituduh gimana ini, kata Ahok. Nah, pikiran-pikiran itu yang menjatuhkan kita punya imun sebenarnya. Langsung drop imbuhnya. Namun sang ibu menenangkan Ahok, dia paham putranya mengkhawatirkan ibunya. Tapi ibu Ahok justru meminta putranya itu untuk fokus pada kesembuhan saja. Saya udah tua kok, kamu nggak usah pikirin saya. Yang penting kamu hidup, kamu nggak usah stres, kamu nggak usah pikirin saya. Saya udah tua, ujar Ahok mengulang kata ibunya. Bersyukurnya, setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari, Ahok dan keluarganya kembali menjalani tes swab PCR dan hasilnya dinyatakan negatif. Tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.